ESK Season 295, Memecah Belah Setelah Huanghai Longdi mengucapkan kata-kata ini, delapan kaisar iblis yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Anda tahu, di antara sembilan kaisar iblis di hutan belantara timur, hanya kaisar naga Huanghai, kaisar iblis dapeng, dan kaisar iblis idola yang mengikuti DIY selama bertahun-tahun. Beberapa lainnya datang dari belantara selatan, barat dan utara, untuk menghindari penaklukan Chang, para pengungsi pindah ke sisi ini. Ada dua belas kaisar iblis di bawah kaisar iblis kupu-kupu darah. Hanya saja, pada pertempuran pertama tahun itu, sembilan kaisar iblis mati dan menghilang, dan hanya tiga di antaranya adalah kaisar naga laut liar, kaisar iblis dapeng, dan kaisar iblis idola. Dalam pertempuran itu, Dai Yue memukul mundur Chang, meninggalkan mayat para kaisar. Tiga yang tersisa, kaisar naga laut liar, kaisar iblis dapeng, dan kaisar iblis idola, menerobos dan menyerap sejumlah besar pecahan dunia untuk tumbuh hingga titik ini. Huanghai Longdi telah mengikuti Dai Yue untuk waktu yang lama, dan sekarang dia membuat pernyataan ini, yang benar-benar tidak terduga. Ini juga berarti bahwa kekuatan Chang dan penaklukan berturut-turut telah membuat Huanghai Longdi merasakan tekanan, dan baru kemudian hati ketaatan akan lahir. Hanya ada empat kaisar iblis puncak di alam gurun besar. Tiga orang lainnya kembali ke Sun Chang. Hanya Dai Yue yang menjaga hutan belantara timur. Dan di bawah puncak, Huanghai Longdi adalah salah satu kaisar terkuat yang tak tertandingi. Di antara sembilan kaisar iblis di Desolation Timur, di Yue adalah kaisar iblis puncak dengan kekuatan tempur terkuat. Di bawah ini adalah empat kaisar iblis tak tertandingi, kaisar Naga Huanghai, kaisar iblis dapeng, kaisar iblis idola, dan kaisar iblis ekor sembilan. Ada lima kaisar iblis biasa, kaisar iblis kuiniu, kaisar iblis baes, kaisar kingtian, kaisar iblis ular misterius dan kaisar iblis tianwu. Sebagai salah satu dari empat kaisar iblis tak tertandingi, Huanghai Longdi juga merupakan kaisar iblis yang telah mengikuti di Yue untuk waktu yang lama. Pernyataan ini sangat penting. Ekspresi Dai Yue tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat kaisar iblis yang tersisa. Di antara tiga kaisar iblis tak tertandingi yang tersisa, wajah kaisar iblis dapeng tetap tidak berubah, dan sepertinya dia tidak terkejut dengan posisi kaisar Naga Huanghai. Dua lainnya, kaisar iblis idol dan kaisar iblis ekor sembilan mengerutkan kening. Di antara empat kaisar iblis biasa yang tersisa, kaisar iblis kuiniu dan kaisar iblis ular suan bergerak dengan sengaja, sementara kaisar kingtian dan kaisar iblis Bai Ze menunjukkan jejak perlawanan. Huanghai, apa yang kamu bicarakan? Kaisar iblis gajah dewa mengerutkan kening dan berkata, Chang memiliki perselisihan berdarah dengan kita di Desolation Timur. Sebagian besar dari dua belas raja iblis yang telah bertarung berdampingan dengan kita telah mati di tangan mereka. Jika permusuhan ini tidak dilaporkan, hukum surga tidak dapat mentolerirnya, jadi haruskah kita memilih untuk tunduk? Bagaimana bisa saudara-saudara yang jatuh menyerah pada ketundukan musuh? Sebelum Huanghai Longdi dapat berbicara, kaisar iblis dapeng berbicara lebih dulu, berkata, kekuatan Chang tak terduga. Kaisar Kingian dan yang lainnya akan segera kembali. Luka kupu-kupu darah masih belum sembuh. Siapa yang bisa menahannya? Berbicara tentang ini, kaisar iblis dapeng juga melirik Dai Yue. Apakah menunggu kematian pertempuran? Apakah akhir yang terbaik? Divine Phoenix, jika Kura-Kura masih hidup, kita seharusnya tidak ingin kita mencari kematian kita sendiri. Di antara empat kaisar iblis tak tertandingi, dua telah mengungkapkan bahwa mereka ingin tunduk pada Chang. Saya tidak setuju. Kaisar iblis ekor sembilan perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, aku membawa klan ekor sembilan dan bermigrasi ke sini dari hutan belantara selatan. Aku hanya tidak ingin orang-orang dari klan itu jatuh ke tangan Chang dan menjadi budak. Selain klan ekor sembilan saya, ada banyak makhluk rasial di hutan belantara besar yang melarikan diri ke alam gurun timur untuk mencari perlindungan. Sekarang Anda ingin tunduk, di mana Anda meletakkan makhluk ini. Kaisar iblis ekor sembilan mengenakan pakaian bulu merah muda, memperlihatkan lengan giok ramping dan dua kaki ramping seputih salju. Tubuhnya ramping dan ramping, sekilas saja akan membuat orang bahagia. Mata itu berkilauan, seolah-olah bisa sangat menarik. Kaisar iblis yang hadir semua duduk dalam bahaya, tidak ada yang berani melihatnya lebih banyak, apalagi saling memandang dengan kaisar iblis berekor sembilan. Rubah pandai pesona. Raja dari keluarga rubah, rubah langit berekor sembilan sangat cantik secara alami. Tubuh gioknya sangat indah. Satu poin lebih membuatnya gemuk dan satu poin lebih sedikit membuatnya kurus. Itu seperti permata sempurna yang dibuat oleh para dewa dan memancarkan aroma yang menggoda. Kaisar Kingian bahkan mengeluarkan sepatah kata pun, meminta kaisar iblis berekor sembilan untuk melayani. Seandainya bukan karena perlindungan bulan kupu-kupu, kaisar iblis ekor sembilan telah lama dimasukkan ke dalam harem oleh kaisar Kingian. Kaisar iblis ekor sembilan juga memiliki favorit di hutan belantara timur, dan kaisar iblis lainnya tidak berani memikirkannya. Setan kaisar suan ular tidak menyipitkan mata, dan berkata, kita semua adalah kaisar dari satu sisi, dengan kehidupan yang mulia, dan kita tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ras yang berantakan itu. Kalau situasinya seperti ini, kita harus memanfaatkan tren agar tidak terpecah-pecah. Kaisar iblis Baize menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak setuju dengan. Di aula utama, delapan monster kaisar terjebak dalam pertengkaran panjang, yang menjadi semakin intens. Dari awal sampai akhir, Dai Yue tidak berbicara. Pertempuran dengan kaisar Kingian dan yang lainnya tidak akan membuatnya merasa lelah. Sekarang situasi ini membuatnya merasa lelah. Meskipun Huang Helongdi, kaisar iblis Dapeng, dan yang lainnya tidak meninggalkan hutan belantara timur, di bawah tekanan besar, hutan belantara timur tidak lagi monolitik, dan bahkan dapat hancur kapan saja. Pertempuran yang menentukan terakhir belum datang, dan East Desolation sudah tampak terbelah dan konfrontatif. Di salah satunya, ada menteri yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kedatangan Su Zimo, Dai Yue benar-benar tidak tahu berapa lama dia bisa mendukungnya. Pada saat ini, Huang Helongdi berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, jangan bertengkar, semuanya, sekarang pasukan besar akan datang, dan Pegunungan Taya tidak memiliki pemilik. Siapa yang bisa melawan krisis ini? Bagaimana caranya? Menyelesaikannya. Gambar kaisar iblis berkata, sejauh yang saya tahu, puncak kaisar iblis di sisi Chang telah dipukul keras oleh kupu-kupu darah sebelumnya. Kaisar King Yan dan yang lainnya masih harus menyembuhkan. Serangan Chang diperkirakan dipimpin oleh kaisar yang tiada taraf. Dalam hal ini, kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung bersama jika kita bergabung. Kaisar iblis idola telah mengikuti Dai Yue selama bertahun-tahun, dan mungkin menebak bahwa Dai Yue terluka saat ini, dan sebagian besar tidak dapat bermain. Pertempuran ini hanya bisa mengandalkan mereka. Huang Heilongdi berkata dengan ringan, gundukan dan gunung tempat saya berada terletak di Lautan Gurun. Medannya kritis. Saya harus menjaga sisi itu dan tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Kaisar iblis dapeng juga bangkit dan berkata, pegunungan menyapu terletak di ujung paling barat dari hutan belantara timur, berbatasan dengan biru, dan tidak ada ruginya. Aku ingin menjaga sisi itu. Meskipun keduanya tidak memutuskan untuk tunduk pada Chang, mereka memilih untuk berdiri dan menunjukkan sikap mereka. Dari empat kaisar monster yang tak tertandingi, dua dari mereka mundur, dan tekanan di sisi Dong Huang meningkat tajam. Di antara empat kaisar iblis biasa yang tersisa, kaisar iblis ular misterius dan kaisar iblis kuiniu juga menemukan alasan mereka sendiri, menghindari pertarungan. Kalian Kaisar iblis idola mengerutkan kening, menatap Huang Heilongdi dan kaisar iblis dapeng, melotot. Secara alami, dia bisa melihat bahwa ini hanyalah alasan yang dibuat oleh Huang Heilongdi dan yang lainnya. Hanya tersisa empat dari mereka saat ini, bagaimana mereka bisa melawan pasukan Chang. Kaisar iblis ekor sembilan menghela nafas dalam hatinya, matanya menoleh, melihat ke arah Dai Yue yang duduk di tengah, dan berkata dengan lembut, Adik kupu-kupu darah, Dalam situasi saat ini, aku takut kita benar-benar harus meninggalkan Pegunungan Taya, tetapi makhluk di Pegunungan Taya. Saya khawatir saya ingin. Dai Yue hendak berbicara ketika sosok jubah ungu tiba-tiba muncul di luar aula. Orang ini melangkah keluar dari aula dan berkata dengan ringan, Pegunungan Taya, saya akan menjaganya. Dewa seni bela diri tiba. Dai Yue memandang Su Zimo, sentuhan kecemerlangan muncul di matanya yang indah, dan dia dengan cepat meraihnya. Kaisar iblis di aula menoleh satu demi satu dan melihat ke atas. Bab 2942 Tatapan kaisar iblis berpatroli bola balik di tubuh Dewa seni bela diri, melihat ke atas dan ke bawah. Dewa seni bela diri mengenakan jubah ungu dan mengenakan topeng moro lagi, karena alam seni bela diri hanya disempurnakan, dia tidak memiliki pemaksaan dan aura pembangkit tenaga listrik alam kaisar, dan kaisar iblis tidak melihat ketenaran apapun. Seorang manusia. Di grid desolaterilum, semua ras hidup berdampingan, dan ras manusia adalah salah satunya. Namun, tidak ada orang yang kuat dalam umat manusia yang bisa masuk ke alam kaisar, dan tidak ada rasa keberadaan. Kaisar Kingtian di aula masih berasal dari keluarga raksasa. Kaisar iblis memandang Dai Yue, yang berada dalam posisi tinggi, dan sedikit bingung. Di Ayue terlihat seperti biasanya, seolah tidak heran dengan datangnya ras manusia berjubah ungu ini. Kamu yang mana? Kaisar iblis dapeng menyipitkan mata, menatap Dewa Seni bela diri dan bertanya. Di Siahuang Wu. Dewa Seni bela diri melihat sekeliling, hanya sedikit melengkungkan tangannya, mengangguk, dan berkata, saya telah melihat semua kaisar iblis. Meskipun dia berinisiatif untuk menyapa, Nada Dewa Seni bela diri itu datar, dan dia tidak membungkuk dan memberi hormat saat menghadapi kaisar iblis yang hadir. Kaisar Naga Huang Hai, kaisar iblis dapeng, dan yang lainnya tidak memiliki ekspresi, tetapi mereka mencibir dalam hati mereka. Saya tidak tahu di mana ras manusia muncul, dan bahkan sebelum kerajaan kaisar, dia benar-benar membicarakannya, dan ingin sejajar dengan mereka, dan berbicara dengan generasi yang sama. Bahkan, Dewa Seni bela diri bisa aktif menyapa kaisar iblis yang hadir, yang sudah dianggap sopan. Jika bukan karena fakta bahwa kaisar iblis telah mengikuti Dai Yue selama bertahun-tahun dan bertempur melawan musuh yang kuat, dia bahkan tidak akan repot-repot memperhatikan kaisar iblis ini. Huang Wu, saya belum pernah mendengarnya. Kaisar iblis Kui Niu melengkungkan bibirnya. Kaisar iblis ular yang mendalam melirik ke arah Dewa Seni bela diri, dan tiba-tiba berteriak, orang-orang tanpa nama yang tidak tahu ke mana datang ke sini untuk berbicara omong kosong, Anda tidak memiliki hak untuk berbicara. Keluar. Gambar kaisar iblis, kaisar iblis ekor sembilan, kaisar iblis baes, dan kaisar kingtian sedikit mengernyit. Orang ini tiba-tiba muncul, ekspresi Dai Yue seperti biasa, tidak mengherankan. Ini berarti bahwa sebagian besar dari orang ini ditemukan oleh Dai Yue. Mereka berempat tahu bahwa kaisar naga Huang Hai dan kaisar iblis ular suan secara alami juga bisa menebaknya. Namun, kaisar iblis ular misterius berpura-pura tidak tahu apa-apa, meneriaki Huang Wu ini, dan berbicara dengan kejam, jelas ingin memberi orang ini sedikit gengsi. Di permukaan, kaisar iblis ular suan menargetkan Huang Wu, tetapi sebenarnya, itu mungkin tidak berniat menguji Dai Yue. Dai Yue terluka. Tapi tidak ada yang tahu seberapa parah cederanya dan berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa. Selama percakapan barusan, kaisar naga Huang Hai dan kaisar iblis dapeng juga menyebutkan masalah ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Jika Dai Yue dipastikan terluka parah dan tidak dapat bertarung, saya khawatir kaisar naga Huang Hai, kaisar iblis dapeng, kaisar iblis ular suan, dan kaisar iblis kuiniu akan memutuskan untuk meninggalkan hutan belantara timur. Hei! Menghadapi omelan kaisar iblis ular suan, dewa seni bela diri tersenyum. Dalam tawa itu, ada sedikit keanehan. Mendadak. Dewa seni bela diri menginjak tanah. Ledakan. Seluruh aola gemetar. Pada saat berikutnya, Dewa Marsial Dao sudah datang ke depan kaisar iblis ular hitam. Sebelum kaisar iblis ular hitam bisa bereaksi, dewa seni bela diri mengulurkan tangan besarnya untuk menutupi langit, menekan kekuatan lima jarinya, menggali tengkorak, dan sudah menyeretnya dari kursinya. Penonton gempar. Itu terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa umat manusia, yang hanya terlihat biasa-biasa saja, tiba-tiba mendapat masalah. Anda tahu, semua yang duduk di aola ini adalah kaisar iblis yang mendominasi samping dan memimpin tiga pasukan. Status dan status apa ini? Siapapun menginjak kakinya, dan seluruh dahuang bergetar. Dengan teriakan, ada ratusan juta monster berkumpul. Di bawah rombongan kaisar iblis, siapa yang mengira bahwa orang luar berani melakukan sesuatu terhadap salah satu dari mereka? Tembakan cepat, Itu adalah momentum guntur, dan kaisar iblis ular misterius tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan. Kaisar iblis ular suan baru saja mendengar bahwa huangmu tertawa. Sebelum tawa itu jatuh, ada suara gemuruh di telinga. Aula itu bergetar. Bayangan besar jatuh. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, lautan kesadaran di penjara, jiwa terkunci, dan dia tidak bisa mengeluarkannya dengan kekuatan apapun. Dia dipegang oleh kepalanya dan ditarik dari tempat duduk. Meskipun dia punya tipuan, dia tidak punya kesempatan untuk menunjukkannya. Jiwa terkunci, dan dia bahkan tidak bisa memadatkan dunianya sendiri. Di wajah kaisar iblis ular suan, sentuhan keheranan melintas di wajah diikuti oleh kemarahan. Setelah itu, terjadi kepanikan. Dia tiba-tiba mencium nafas kematian. Huang Wu ini membawa kepalanya, dan dengan satu pikiran, dia bisa terbunuh di tempat. Selain itu, dia merasakan aura berdarah di tubuh Dewa Seni Bela Diri, dan dia tidak ragu tentang ketegasan membunuh seniman Bela Diri liar ini. Mencolok. Apa yang sedang kamu lakukan? Melepaskan. Huang He Longdi dan yang lainnya akhirnya bereaksi dan bangkit satu demi satu, berteriak dengan keras. Dalam sekejap, setidaknya kesadaran ilahi dan paksaan dari tiga alam kaisar turun, mengunci Dewa Seni Bela Diri. Lebih baik kau duduk kembali. Dewa Seni Bela Diri membawa kaisar monster ular misterius, dan berkata dengan lemah, telapak tanganku sedikit lebih keras, monster ular ini akan mati. Huang He Longdi dan yang lainnya memasang alat penghindaran tikus, tetapi tidak mudah untuk memaksanya terlalu kuat. Kamu baru saja memarahiku. Dewa Seni Bela Diri membawa kaisar iblis ular hitam dan bertanya dengan santai. Kaisar iblis ular yang mendalam digendong olehnya, di mana masih ada sedikitpun sikap kaisar iblis, tidak seperti iblis ular, tetapi seperti cacing tanah. Kaisar iblis ular suan menelan. Dewa Seni Bela Diri bertanya dengan santai, tapi dia bisa mendengar niat membunuh di balik nada tenang ini. Dia yakin jika dia salah mengucapkan kalimat, dia akan mati. Saya, saya hanya memiliki mata dan tidak ada manik-manik, dan saya mengatakan hal yang salah untuk sementara waktu, dan mohon maafkan saya dari Tawis Wushu. Suara kaisar iblis ular misterius itu bergetar dengan jejak. Saat ini hidupnya tergantung pada seutas benang, dan dia tidak peduli dengan wajah kaisar iblis. Jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda, Anda harus menunjukkan kelemahan jika Anda ingin menunjukkan kelemahan. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan ringan, jika bukan karena kamu mengikuti kaisar iblis kupu-kupu darah selama bertahun-tahun, kamu baru saja mati. Kalimat ini, bukan karena Dewa Seni Bela Diri menakut-nakuti kaisar iblis ular misterius. Jika Dewa Seni Bela Diri baru saja memukulnya dengan pukulan, kaisar iblis ular misterius itu akan berubah menjadi kumpulan daging. Kaisar iblis ular yang dalam dengan cepat berkata, terima kasih kepada Tawis Wushu, kita semua mengikuti kaisar iblis kupu-kupu darah, kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Dewa Seni Bela Diri sedikit mencibir, dan melemparkan kaisar iblis ular yang mendalam kembali ke kursi. Dia datang ke sini untuk pertama kalinya, tentu saja tidak mudah untuk membunuh kaisar iblis di bawah Dai Yue sesuka hati. Kaisar iblis ular suan telah mengikuti Dai Yue selama bertahun-tahun. Saat ini, meski niat ditinggalkan terungkap, toh belum ada tindakan yang substantif, dan masih ada ruang untuk bermanuver. Bagaimana menangani kaisar iblis ular yang mendalam tergantung pada apa yang dimaksud Dai Yue? Kaisar iblis ular yang mendalam baru saja keluar dari masalah, kulitnya tiba-tiba berubah, matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dia menatap Dewa Seni Bela Diri, dan mengucapkan setiap kata, Huang Wu, kamu temukan mati. Dia ditahan oleh Dewa Seni Bela Diri, dan bahkan dunia tidak punya waktu untuk melepaskannya, bagaimana dia bisa berdamai. Terlebih lagi, dia baru saja kehilangan wajahnya, jika dia tidak menemukannya kembali, bagaimana dia akan mendominasi tiga pasukan dan menjaga satu sisi di masa depan. Baik. Pada saat ini, Dai Yue bangkit, menepuk telapak tangannya untuk mencegah kemungkinan pertarungan berikutnya, dan berkata, Huang Wu ada di sini untuk membantuku, aku pasti sudah saling kenal, jadi aku tidak perlu memperkenalkan lebih banyak. Bab 2943. Kaisar iblis kupu-kupu darah, apa maksudmu? Swan Snake Demon Emperor memiliki wajah jelek, mengertakan gigi dan bertanya, orang ini berhasil melakukan serangan diam-diam sementara aku tidak siap. Kamu tidak muncul sekarang, tapi sekarang kamu melindunginya. Bukan karena kaisar iblis ular suan tidak marah di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sembilan kaisar monster besar di Wilderness Timur, mendominasi satu sisi, dan statusnya hanya di bawah di Yue, dan dia telah bersama di Yue selama bertahun-tahun. Saat ini, ras manusia muncul entah dari mana, hampir membunuhnya dan kehilangan wajahnya, tidak hanya kaisar iblis kupu-kupu darah tidak maju untuknya, dia jelas melindungi umat manusia. Tidak hanya kaisar iblis ular yang mendalam, tetapi beberapa kaisar iblis lainnya juga bisa melihat niat Dai Yue untuk melindungi umat manusia berjubah ungu ini, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apa hubungan antara orang ini dan kaisar iblis kupu-kupu darah, apakah dia akan sangat dihargai? Apakah saya bercanda? Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Bukankah itu? Kaisar iblis ular yang mendalam berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau tidak maju untuk menghentikan kami sekarang, kami akan bertarung dengan adil, dia sudah mati sekarang. Kaisar iblis gajah dewa memberikan batuk ringan, menyentuh tanah, dan berkata, kejahatan besar akan datang. Jika ada konflik di antara kita, kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini, kita harus menyelesaikan masalah eksternal terlebih dahulu dan menjalani bencana bersama. Persis. Kaisar iblis berekor sembilan memandangi dewa seni bela diri, gelombang musim gugur beriak, dan dia berkata sambil tersenyum, orang liar ini, bagaimanapun juga, ada di sini untuk membantu kita. Semua keluhan akan dibahas nanti. Haha. Kaisar iblis ular suan memandang Dai Yue dan mencibir. Meskipun dia tidak terus melibatkan masalah ini, dia jelas memiliki kebencian yang besar di dalam hatinya, dan bahkan menunjukkan sedikit rasa tidak hormat kepada Dai Yue. Dengan ekspresi acu-ta'acu, DIY perlahan turun dari ketinggian, mondar-mandir menuju kaisar iblis ular yang mendalam. Suasana seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat husyuk. Pada saat ini, semua orang di aula merasakan tekanan yang menakutkan. Dewa seni bela diri akhirnya merasakan kekuatan di Yue. Dai Yue tidak menargetkannya. Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan jika dia melepaskan api penyucian seni bela diri dan Yuan Wu Dong Tian semuanya, aku khawatir dia tidak akan bisa menahan kekuatan Dai Yue. Kesenjangannya terlalu besar. Jika Anda mengatakan bahwa kaisar iblis diaulah hanya genangan air dan danau. Tapi sekarang, Butterfly Moon yang mondar-mandir adalah gelombang bergolak yang bergulung di lautan, melonjak dari langit dan bumi, yang bisa menelan semuanya. Bahkan yang lain seperti ini, kaisar iblis ular misterius yang berada di tengah ombak besar merasa lebih intens. Wajah kaisar iblis ular suan langsung menjadi pucat. Sebelum saya menyadarinya, saya berkeringat deras. Anda tidak yakin? Dai Yue datang ke kaisar iblis ular suan, melihat ke pihak lain, dan bertanya dengan ringan. Kaisar iblis ular suan tidak berani untuk melihat ke atas dan melihat Dai Yue sama sekali. Aura menakutkan dari Dai Yue telah menyebabkan tubuhnya bergetar sedikit tak terkendali. Tanpa menunggu dia untuk berbicara, Dai Yue melambaikan tangannya, dan dua benda gemuk berguling di kaki kaisar iblis ular misterius. Kaisar iblis ular yang mendalam sudah ketakutan, dan gangguan apapun bisa membuatnya panik. Celepuk. Kaisar iblis ular yang dalam tidak berani melakukan dua hal itu, jadi dia berlutut di tanah dan berkata dengan cepat, saya, saya, saya yakin, sama sekali tidak ada keluhan. Lihat mereka. Suara Dai Yue terdengar. Kaisar iblis ular suan menelan dan melirik secara diam-diam. Dua kepala hangus dan agak familiar, sepertinya. Kaisar iblis ular suan dengan hati-hati membedakannya, dan tidak bisa menahan nafas. Kaisar iblis Tian Wu dari pegunungan Taiya. Yang lainnya adalah kaisar iblis keterampilan kaki dari Chang. Dai Yue berkata, saya baru saja mengatakan bahwa Tian Wu telah berkolusi dengan teknik kaki dan sudah mati, tetapi saya tidak mengatakan bahwa kedua orang ini mati oleh tangan siapa. Mendengar kata-kata ini, ekspresi para kaisar iblis yang hadir berubah, menebak kemungkinan, dan tanpa sadar memandangi dewa seni bela diri. Kedua orang ini dibunuh oleh Huang Wu. Dai Yue mengulurkan telapak tangannya, membelai bagian atas kepala kaisar iblis ular suan, dan bertanya, Suan Senake, bagaimana kamu dibandingkan dengan Tian Wu dan Fort Skill. Kaisar iblis ular misterius menggigil. Di satu sisi, dia ditakuti oleh Dai Yue. Di sisi lain, dia ditakuti oleh Dewa Seni Beladiri. Kaisar iblis ular suan hanyalah seorang Xiao Cheng di alam kaisar, seorang kaisar biasa, dan kekuatan bertarung kaisar iblis Tian Wu dan kaisar iblis keterampilan kaki hampir sama. Jika seni beladiri liar ini dapat membunuh Tian Wu dan teknik kaki, tentu saja hal itu juga dapat membunuhnya. Dengan kata lain, jika Dai Yue tidak menghentikannya sekarang, dia mungkin sudah mati. Aku, aku tahu itu salah. Kaisar iblis ular suan gemetar. Mata kaisar iblis lainnya melihat ke arah Dewa Seni Beladiri dan secara bertahap berubah. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa kontrol Dewa Marsial Dao dari kaisar iblis ular hitam tidak lebih dari kejutan. Sekarang tampaknya Huang Wu ini memiliki beberapa cara. Kali ini serangan hebat, apakah Anda ingin ikut perang? Dai Yue bertanya. Perang, kita harus bertarung. Kaisar iblis ular yang mendalam tidak ragu-ragu dan setuju. Bangun! Dai Yue dengan ringan menepuk kepala kaisar iblis ular suan. Tekanan menakutkan yang menyelimuti kaisar iblis ular misterius juga menghilang. Dewa Seni Beladiri menganggup diam-diam. Ini adalah metode di Yue. Bahkan jika dia tidak bergerak, dia masih bisa menjadi penghalang besar bagi kaisar iblis ular yang mendalam. Bagaimana dengan kalian bertiga? Dai Yue memandang kaisar naga laut liar, kaisar iblis dapeng, dan kaisar iblis kuiniu. Kaisar naga huanghai terdiam beberapa saat, dan kemudian perlahan berkata, lokasi gundukan dan gunung yang saya jaga memang sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kehilangan. Kaisar iblis dapeng dan kaisar iblis kuiniu juga menemukan alasan untuk menghindari pertempuran. Dai Yue mengangguk, ekspresinya acuh-ta'acuh, dan tidak memaksanya. Tian Wu sudah mati, Huang Wu adalah penguasa ta'ia yang baru. Dai Yue memandang kaisar iblis, kaisar iblis berekor sembilan dan yang lainnya, dan berkata, pertempuran ini tergantung pada para raja. Yakinlah. Kaisar iblis gambar dewa berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan berusaha sekuat tenaga. Pertempuran ini tidak hanya untuk kehancuran timur, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kesadaran ilahi kaisar iblis berekor sembilan mentransmisikan suara, dengan lembut berkata, Saudari Sweedy, Anda dapat menyembuhkan luka Anda dengan ketenangan pikiran, dan pertempuran ini akan diserahkan kepada kami. Karena itu, semua kaisar iblis tahu di dalam hati mereka bahwa bahkan jika tidak ada kaisar puncak yang maju dalam pertempuran ini, Desolation Timur masih akan keliru. Kaisar iblis berhala dan kaisar iblis sembilan ekor adalah dua kaisar tak tertandingi. Kaisar iblis Bais, Kaisar Kingtian, Kaisar iblis Ular Suan, termasuk Huang Wu yang baru tiba, hanya ada empat kaisar biasa. Bagaimana enam kaisar iblis melawan serangan tentara Chang? Semoga kalian semua pulang dengan kemenangan besar. Huang Heilongdi memandang dewa kaisar iblis dan yang lainnya, mengangguk, berbalik, dan pergi. Kaisar iblis Dapeng dan kaisar iblis Kuiniu juga mundur. Tiga kaisar iblis merobek kehampaan, meninggalkan lembah kupu-kupu, dan pada saat yang sama turun ke bukit dan bukit. Kupu-kupu darah seharusnya terluka parah dan belum pulih. Dapeng Longdi berkata dengan suara yang dalam. Kaisar iblis Kuiniu bertanya, apakah kita benar-benar akan meninggalkan Desolation Timur dan kembali ke Chang? Huang Heilongdi berkata dengan ringan, kupu-kupu darah belum sembuh dari luka serius. Dalam pertempuran ini, hanya dengan mengandalkan berhala, ekor sembilan tidak bisa menahannya. Kelaparan Timur hilang, logis kita bergabung dengan Chang. Jika mereka menang, lebih dari itu, hampir tidak mungkin. Kaisar iblis dapeng tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, lagi pula aku telah mengikuti kupu-kupu darah selama bertahun-tahun. Sekarang ketika dia dalam masalah, meninggalkannya, aku masih merasa sedikit menyesal. Huang Heilongdi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan menjaga kehancuran Timur. Kami telah melakukan yang terbaik untuk kebaikan. Dia tidak mau menyerah. Jika dia ingin berjuang sampai akhir, saya tidak ingin mati bersamanya. Bab 2944 Di perbatasan Pegunungan Taya dan hutan belantara selatan, tentara berkumpul, dan bendera menyebar ke seluruh pegunungan dan dataran, dan sekilas, kegelapan menyelimuti. Di puncak setiap gunung, ada banyak raja iblis yang kuat, dan sekelompok jenderal iblis di bawah komandonya, memimpin jutaan tentara iblis, dengan aura pembunuh. Di ketentaraan, jumlah jenderal iblis sudah sulit dihitung. Jumlah raja iblis sendiri telah mencapai lebih dari seribu. Di udara, ada lebih dari 20 siluet dengan aura menakutkan berdiri. Empat yang pertama berdiri di garis depan, yaitu Kaisar Iblis Lingjiao, Kaisar Iblis Velian, Kaisar Iblis Jiuyin, dan Kaisar Iblis Kesialan. Keempatnya adalah Kaisar Iblis yang tak tertandingi. Di antara keempatnya, hanya pinggang Kaisar Iblis Jiuyin yang digantung dengan tanda khusus bertuliskan, Chang. Dan Lingjiao, Feilian, Miso awalnya adalah Kaisar Iblis penghancur besar, dan kemudian kembali ke Chang-Cang. Di belakang empat Kaisar Iblis tak tertandingi, ada juga selusin Kaisar Iblis biasa yang tersebar di sekitar, yang semuanya adalah Kaisar Iblis terpencil yang besar, kembali ke langit. Di antara Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Jiuyin jelas dihormati. Tuan Jiuyin. Kaisar Iblis Lingjiao membungkuk sedikit, dan bertanya dengan hati-hati, aku tidak tahu di mana Chang, tapi ada pembantu Kaisar lain yang datang. Saat ini, pasukan suku Iblis yang berkumpul di sekitar hampir semua kekuatan dari Great Desolation, awalnya suku Iblis dari Southern Wilderness, Western Wilderness, dan Northern Wilderness. Dalam duel terakhir dengan hutan belantara timur, Kaisar Kingian, Kaisar Kisulong, dan beberapa Kaisar Puncak Dahuang bertempur melawan Diyue. Kedua belah pihak terluka dan pertempuran itu sementara gencatan senjata. Kaisar Kingian menghilang lagi, tanpa keberadaan. Satu-satunya orang yang tinggal Chang di penjaga Great Wilderness adalah Kaisar Iblis Jiuyin. Kaisar Iblis Fei Lian juga bertanya, lagi pula, masih ada empat Kaisar Iblis tak tertandingi di hutan belantara timur. Jika mereka bertarung sampai mati, kita mungkin tidak memiliki kesempatan mutlak untuk menang melawan mereka. Kaisar Iblis Jiuyin tersenyum acu-ta'acu, dan berkata, kelaparan timur penuh dengan masalah. Beberapa master gunung memiliki pikiran mereka sendiri, dan beberapa orang bahkan telah menyerah kepadaku. Aku akan menunggu tentara untuk menghancurkan alam, dan kehancuran timur akan segera dihancurkan. Ketika Tuan Muda Kaisar yang kembali dan melihat bahwa kehancuran timur telah diratakan olehku, dan Long Yan Joy adalah mungkin untuk memberi beberapa hadiah untukmu. Mendengar ini, sisa Kaisar Iblis mengangkat semangat mereka. Jika Kaisar King Yan dapat menghadiahkan mereka dengan beberapa batu sumber, atau harta yang mengandung sumber energi, itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasi mereka. Wei Dou Yaodi memandang lurus, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hadiahnya semua sekunder. Dalam hidup ini, aku hanya ingin mengikuti Kaisar-Kaisar Yan dan melawan dunia. Baik. Kaisar Iblis Jiuyin mengangguk sedikit, tetapi mencibir di dalam hatinya. Prajurit Iblis dan Jenderal Iblis di Dahuang, bahkan Raja Iblis, Kaisar Iblis, di mata mereka, hanyalah sekumpulan semut, alat yang bisa digunakan, dan bisa dibuang kapan saja. Membunuh. Ketika Kaisar Iblis Jiuyin melihat bahwa tentara telah berkumpul, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pegunungan Taya, dan memberikan minuman ringan. Membunuh. Tret deis desolate. Kaisar Iblis berteriak dengan keras. Pasukan ratusan juta monster juga meraung keras, dan berdenyut ke arah Gunung Taya, seperti semburan hitam tak berujung, menyerbu masuk. Ada terlalu banyak orang. Seluruh Pegunungan Taya gemetar. Lebih dari 20 Kaisar Iblis, termasuk Kaisar Iblis Jiuyin, berjalan perlahan di udara, dan di bawahnya ada semburan hitam yang bisa menelan segalanya dan menghancurkan segalanya. Di bawah Raja Iblis Zilan, penguasa bangsa Zilan, pilihlah untuk tunduk pada Chang. Seorang Raja Iblis berjubah ungu memimpin para Jenderal Iblis di belakangnya, dan berkata dengan keras ke arah Kaisar Iblis di udara, sambil berlutut di tanah. Kaisar Iblis Jiuyin yang menyendiri dan yang lainnya bahkan tidak menundukkan kepala untuk melihatnya, mereka melewati Raja Iblis Zilan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ditemani oleh semburan hitam yang menakutkan itu, di mata ngeri Raja Iblis Zilan, menelannya dan kerajaan Zilan di belakangnya. Membunuh Darah Di mana semburan hitam lewat, tidak peduli apakah Anda memilih untuk menyerah atau menolak, hanya ada satu akhir. Tidak ada rumput, dan itu akan hancur menjadi reruntuhan. Kaisar Iblis Teknik Kaki di Pegunungan Taya jatuh ke dalam kematian, dan Raja Iblis lainnya memiliki pikiran yang berbeda, beberapa memilih untuk tunduk, beberapa memilih untuk melawan, dan mereka tidak dapat membentuk penghalang yang kuat sama sekali. Pegunungan Taya dengan cepat ditelan oleh semburan hitam ini. Meraung keras, memohon dengan keras, dan tidak bisa menghentikan semburan hitam itu. Pada saat ini, banyak makhluk ras di Pegunungan Taya sekali lagi merasakan keputusasaan yang mencekik. Terlepas dari pria atau wanita, terlepas dari ras, makhluk yang hidup di Gurun Timur, di bawah semburan hitam, nasib seperti rumput liar, berdarah ribuan mil, dan mayat ada di mana-mana. Seorang wanita tua berlutut di tanah, menatap ke langit, menangis dengan keras, di mana penguasa kehancuran timur, tolong jangan menyerah pada kami. Seorang pria parubaya mengepalkan tombak besar di tangannya dan berdiri di garis depan suku, dan berkata dengan keras, Klan Kunwuku, aku tidak akan pernah mundur, dan bersumpah untuk melindungi rumah terakhir. Di Pegunungan Taya, semakin banyak pembangkit tenaga listrik maju. Dibandingkan dengan semburan hitam yang mendekat, mereka terlihat sangat lemah dan rentan. Namun meski begitu, mereka tetap tidak mundur. Bahkan jika ngengat menabrak api dan hancur berkeping-keping, mereka tidak akan pernah menyesalinya. Mereka rela bekerja keras untuk meninggalkan segalanya untuk orang-orang tanah air di belakang mereka. Ledakan. Pada saat ini, sosok ungu jatuh dari langit dan jatuh dengan deras ke dalam semburan hitam. Dampak mengerikan itu membentuk gelombang besar udara, yang langsung menyapu tentara iblis dan jenderal iblis di sekitarnya, mengguncang mereka hingga berkeping-keping. Semburan hitam terputus oleh sosok ungu ini, dan ada jejak stagnasi. Tapi segera, akan ada lebih banyak arus hitam yang melonjak menuju sosok ungu ini, ingin mencabik-cabiknya. Panggilan. Pada saat ini, dengan sosok ungu ini sebagai pusatnya, nyala api hitam tiba-tiba menyala di sekitarnya, menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Meskipun semburan hitam itu ganas dan tak terhentikan, ia tidak akan pernah bisa memadamkan api hitam ini. Bahkan raja iblis tidak bisa mengelak dan ditelan oleh api hitam, bahkan jika mereka melepaskan langit gua, mereka tidak bisa menahannya dan dibakar menjadi abu. Api hitam ini, dalam semburan yang luar biasa, mengembun menjadi teratai hitam besar, yang sangat menakjubkan. Api neraka akan datang ke Padanggurun. Dewa seni bela diri dibudidayakan ke alam bela diri sampai selesai, dan kekuatan api neraka juga naik dengan air pasang, bahkan raja iblis puncak tidak bisa menahannya. Tapi itu hanya api neraka, dan masih tidak bisa menghentikan semburan hitam di depannya. Dewa seni bela diri meremas taktik dengan kedua tangan dan menunjuk ke arah langit. Setelah berlatih seni bela diri dan melebur 10 ribu metode, dia jarang menggunakan kekuatan magis. Tetapi pada saat ini, saat dewa seni bela diri mengucapkan suara sansekerta, banyak teratai tiba-tiba muncul di langit, dan bahkan tanah terus bergelombang dengan teratai. Ini awalnya adalah kekuatan magis Buddha, bernama Tianhua Chaotik, dan Earth Springing Golden Lotus. Tetapi setelah dewa seni bela diri melelekannya dan mengubahnya menjadi makna yang dalam, dia menurunkannya kembali dan mendapatkan mantra baru. Hanya ada satu jenis penyakit cacar dan bunga teratai yang melonjak. Industri api teratai merah. Di langit, seolah-olah ada hujan api teratai merah. Setiap teratai merah karma melonjak keluar dari tanah, seperti gunung berapi yang meledak, magma menyembur keluar, benar-benar menghalangi semburan hitam. Dewa seni bela diri turun untuk memblokir pasukan ratusan juta ras monster dengan kekuatannya sendiri. Bab 2945 Hujan api teratai merah ini, bahkan raja iblis yang kuat pun tidak bisa menahan, apalagi sekelompok tentara iblis dan jenderal iblis. Dewa seni bela diri yang jatuh dalam semburan hitam akhirnya menarik perhatian para kaisar iblis yang tinggi di langit. Tubuh dewa seni bela diri tidak mengungkapkan aura alam kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika dewa seni bela diri muncul, para kaisar tidak melihatnya. Tetapi datangnya hujan api teratai merah masih menyebabkan para kaisar sedikit mengernyit, berhenti, dan menatap sosok ungu di medan perang dengan merendahkan. Apakah ini karma? Seseorang benar-benar memiliki nyala api semacam ini. Siapa orang ini? Alam apa? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Meskipun melihat banyak tentara iblis dan jenderal iblis, dan bahkan raja iblis jatuh ke tangan dewa seni bela diri, para kaisar iblis masih tidak terburu-buru, mereka hanya berkomunikasi satu sama lain. Kaisar iblis Lingjiao memiliki pandangan yang dalam, menyelidiki, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, metode kultivasi orang ini agak aneh. Meskipun dia belum melangkah ke alam kaisar, kekuatan tempurnya seharusnya telah mencapai tingkat kaisar semu. Kaisar Zun tidak biasa. Kaisar iblis Jiuyin melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, bunuh. Kaisar setan Ularhuk berkata pertama, serahkan padaku untuk orang-orang kecil ini. Di antara selusin atau lebih kaisar iblis biasa, kaisar iblis Ularhukail bereaksi paling cepat, memenggal kepala kaisar semu, hanya melakukannya dengan santai, dan yang lain tidak akan dapat bersaing dengannya. Awalnya, di bawah pengaruh semburan hitam yang dibentuk oleh pasukan ratusan juta monster, Pegunungan Taya bertempur satu sama lain, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Tetapi setelah Dewa Senibela diri turun, pertempuran di Pegunungan Taya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Pada saat ini, di udara, seorang pria berjubah piton turun dari langit, sudah terkunci di medan perang untuk membunuh Dewa Senibela diri ke segala arah. Itu terlalu cepat. Sesaat yang lalu, kaisar iblis Ularhuk masih tinggi di udara. Pada saat berikutnya, kaisar iblis Ularhuk telah berubah menjadi bentuk tubuhnya dan datang ke sisi Dewa Senibela diri. Dewa Senibela diri sepertinya tidak menyadari semua ini. Ular bengkok milik binatang berdarah murni. Dan ular bengkok yang telah dibudidayakan untuk kaisar iblis hampir tidak memiliki kelemahan di tubuhnya, dan baju besi skala hitam tidak bisa dihancurkan. Dicelah di mana pelindung timbangan dihubungkan, duri tumbuh tajam dan tajam, dan begitu mereka menembus ke dalam daging dan darah, mereka akan dipaku dengan kuat ke dalam. Tentu saja, metode serangan terkuat dari klan ular kail adalah kail bercabang di ekornya, bersinar dengan lampu hijau tua, sangat beracun, tidak bisa dihancurkan, dan bisa menembus semuanya. Kaisar iblis ularhuk datang ke Dewa Marsial Dao, dan ular piton raksasa melukai Dewa Marsial Dao dalam lingkaran, memutarnya dengan keras. Banyak makhluk di pegunungan Taya bahkan tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Ini adalah jurus pamungkas klan ular. Bahkan kaisar monster yang kuat tidak berani jatuh ke dalam belitan ular yang bengkok. Tidak perlu menunggu ular kail mencekiknya, duri pada ular kail sudah cukup untuk menusuk dan merobek makhluk apapun hingga berkeping-keping. Tubuh ular terjerat, dan bahkan dapat memeras makhluk-makhluk itu ke dalam genangan darah, dan bahkan jiwa tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini. Akhirnya, seseorang menemukan anomali tersebut. Ekspresi kaisar monster ular yang terpancing sepertinya tidak benar, dan jejak kepanikan melewati kedalaman matanya. Hampir semua makhluk hidup berpikir bahwa dewa pencaksilat miscaya akan mati. Tidak ada yang tahu situasi yang dihadapi kaisar iblis ular. Dia memang melibatkan ras manusia berjubah ungu ini, tetapi duri di tubuhnya tidak dapat menembus daging dan darah ras manusia berjubah ungu ini. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan, duri di armor skala tidak bisa menembusnya. Karena kekuatan yang berlebihan, beberapa duri bahkan patah. Ini ras manusia. Daging dan darah apa yang dikembangkan oleh umat manusia ini. Bahkan jika dia belum mengorbankan dunianya sendiri, dengan tubuh fisik kerajaan kekaisarannya, mustahil kaisar kuasi dapat menolaknya. Apakah orang ini juga kaisar terkuat? Kaisar iblis-iblis yang huk akhirnya menyadari lawan macam apa yang dia hadapi. Tapi saat dia bereaksi, sudah terlambat. Berani dekat dengan saya, Anda mencari kematian. Ras manusia berjubah ungu mengucapkan sepatah katapun. Itu bukan ancaman, sepertinya tidak berkomunikasi dengannya, itu lebih seperti gumaman. Saat berikutnya. Kaisar iblis ular huk tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang sangat besar, meledak dari tubuh ras manusia berjubah ungu ini. Seolah-olah gunung berapi meletus, itu sangat menarik. Ledakan. Suara keras. Ini suara peredaran darah, momentumnya menakutkan, seolah gunung runtuh dan bumi runtuh. Kidan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak, tubuh dewa seni bela diri tampak membengkak dalam lingkaran, anggota badan terentang, dan darah muncrat. Engah. Di bawah mata semua orang, tubuh besar kaisar setan ular huk tiba-tiba meledak dan pecah menjadi beberapa bagian. Daging dan darah terbang melintasi langit, dan darah menodai kekosongan, meninggalkan awan kabut darah. Mendesis. Banyak makhluk tercengang, pikiran mereka terkejut, dan mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kaisar monster ular kail, benar-benar jatuh. Dalam kabut darah, roh primordial tanpa kaisar iblis ular melarikan diri. Kabut darah dengan cepat menguap, dan sosok dewa seni bela diri muncul kembali, dan dengan cepat terangkat ke udara, melihat pasukan monster di bawah, dengan dingin berkata, keluar dari pegunungan Taya. Jika tidak, mati. Kalimat ini sangat singkat, tetapi dengan bantuan orang yang selamat yang baru saja membunuh seorang kaisar iblis, siapa yang berani mengabaikannya? Ratusan juta monster, mana yang tidak takut? Anda tahu, Chang dan Dong Huang telah bertempur selama bertahun-tahun, dan kedua kekuatan tersebut telah bertempur beberapa kali antara kaisar dan yang kuat, dan dunia telah hancur dan suram. Meski begitu, kedua belah pihak jarang mengalami jatuhnya kaisar dan yang kuat. Secara umum, dalam pertempuran kekaisaran antara Chang dan Dong Huang, masing-masing rana akan menghadapi yang kuat di ranahnya sendiri. Seperti kaisar puncak di sisi Chang, Dai Yue akan melakukan semua yang dia bisa untuk menolak semuanya. Dan kaisar setan tak tertandingi Chang akan berhadapan dengan kaisar iblis tak tertandingi Dong Huang. Sisanya adalah pertempuran antara kaisar monster biasa. Dalam kasus alam yang sama, mudah untuk membedakan kemenangan atau kekalahan antara perang kaisar, tetapi sulit untuk membedakan antara kelahiran dan kematian. Melihat situasinya tidak baik, kaisar dan yang kuat dapat sepenuhnya mundur dan mundur. Tapi sekarang, Chang melakukan kejahatan, dan kedua belah pihak baru saja melakukan kontak. Salah satu kaisar iblis Chang meninggal, dan seluruh proses terjadi begitu singkat dan tiba-tiba hampir membunuh seketika. Saat ini, ratusan juta pasukan Chang ketakutan di hati mereka dan tidak berani untuk melangkah maju, mereka dikejutkan oleh aura dewa pencak silat saja. Dan dewa seni bela diri juga datang ke langit, menghalangi kaisar iblis Jiuyin dan yang lainnya. Yang mengejutkan adalah bahwa dewa seni bela diri membelakangi Dong Huang dan menghadapi lebih dari 20 kaisar iblis, dan tidak ada angin sama sekali di aura. Kamu siapa? Kaisar iblis Jiuyin memandang dewa seni bela diri tidak jauh dan bertanya. Arab. Dewa seni bela diri menjawab. Tidak tahu. Sudut mulut kaisar iblis Jiuyin sedikit terangkat, ekspresinya menghina. Tidak apa-apa. Dewa seni bela diri berkata dengan ringan, setelah hari ini, nama dao saya akan menjadi tabu Anda. Kalimat ini terdengar sangat arogan bagi banyak makhluk hidup. Saat ini, tidak ada yang menyadari apa arti kalimat ini di masa depan. Semua kaisar monster di sisi berlawanan tercengang. Hahaha. Segera, kaisar iblis bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar iblis Jiuyin bahkan lebih menghina, melihat mata dewa seni bela diri, penuh ejekan dan ejekan. Ras manusia berjubah umu ini sangat naif. Menjadi tabu kami. Kaisar iblis Jiuyin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ras manusia yang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu siapa lawanmu. Kamu tidak akan pernah membayangkan betapa kuatnya Chang. Kami bahkan tidak melihat kupu-kupu darah itu. Siapa Anda? Bab 2946. Pada saat ini, kekosongan di belakang dewa seni bela diri membagi serangkaian celah, dan lima sosok yang memancarkan atmosfer menakutkan keluar. Di terowongan luar angkasa di belakang lima sosok ini, ada juga banyak raja iblis yang memimpin tentara iblis dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus bergegas ke langit di atas pegunungan Taya. Kaisar iblis berhala, kaisar iblis berekor sembilan. Kaisar iblis Baize, kaisar Kingtian, kaisar suan ular akhirnya muncul. Alasan mengapa lima kaisar datang sedikit lebih lambat adalah karena mereka pergi ke pegunungan wilayah masing-masing untuk mengumpulkan pasukan monster di bawah komando mereka. Pembangkit listrik kaisar iblis dari hutan belantara timur ada di sini untuk mendukung. Melihat pemandangan ini, makhluk dari 10 ribu ras di pegunungan Taya tiba-tiba berteriak, dan semangat mereka terangkat. Meskipun jumlah pasukan suku iblis yang dibawa oleh lima kaisar iblis jauh lebih sedikit daripada sebaliknya. Namun dalam hal momentum, hutan belantara timur belum tersesat. Para dewa seperti kaisar iblis, kaisar iblis ekor sembilan dan yang lainnya memimpin pasukan di sini, melihat pemandangan di depan mereka, dan sentuhan keheranan melintas di wajah mereka. Sebelum mereka datang ke sini, mereka semua siap untuk memulai pertempuran sengit. Tetapi setelah semua orang muncul, mereka menemukan bahwa ratusan juta orang di sisi Chang benar-benar mandek, seolah-olah mereka telah ditakuti oleh suatu kekuatan tak terlihat. 20 monster kaisar Chang juga dihentikan. Hanya ada satu orang di sisi yang berlawanan, Huang Wu dengan topeng perak. Kaisar iblis Jiuyin melihat penampilan ikon kaisar iblis dan yang lainnya, ekspresinya tidak banyak berubah, dia masih santai, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah melihatnya, ini adalah kekuatan terakhir dong huang. Dua kaisar iblis tak tertandingi. Menghitung huang Wu itu, ada empat kaisar monster biasa. Di pihak Chang, ada empat kaisar setan yang tak tertandingi, dua kali lebih banyak dari dong huang. Jumlah kaisar monster biasa, Chang bahkan menempati keuntungan besar, empat kali lebih banyak dari dong huang. Ketika kaisar iblis Lingjiao melihat kaisar naga laut liar di kesedihan timur, kaisar iblis dapeng tidak muncul, dia menghela nafas dan santai. Kesenjangan kekuatan antara dua kaisar monster sangat besar, dan Desolation Timur pasti akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Semua orang. Kaisar iblis Jiuyin mengangkat suaranya, idola dan ekor sembilan di sisi berlawanan akan diserahkan kepada kita berempat, dan empat huang Wu dan Bai Zhe akan diserahkan kepadamu. Ini tidak akan memalukan. Kaisar iblis berteriak pelan. Membunuh. Kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, dan segera setelah mereka bertemu, tidak ada omong kosong yang tidak perlu, dan pertempuran paling sengit pun terjadi. Di Pegunungan Taya, Semburan Hitam menyapu lagi, bertabrakan dengan pasukan Desolation Timur, membunuh semua orang di sekitarnya. Tentara iblis, Jenderal Iblis, dan bahkan Raja Iblis semuanya bertarung. Namun, dalam pertempuran skala ini, yang benar-benar menentukan arah kemenangan atau kekalahan adalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik alam Kaisar. Kaisar Iblis Jiuyin, Kaisar Iblis Lingjiao, Kaisar Iblis Vailian, dan Kaisar Iblis Wudu membunuh Kaisar Iblis Idola dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan. Lusinan Kaisar Monster biasa yang tersisa mendatangi Dewa Seni Beladiri dan Kaisar Monster Bais untuk mengepung dan membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya kuat di alam Kaisar, dan tanpa godaan apapun, mereka langsung mengorbankan dunianya masing-masing. Dalam sekejap, dunia muncul dari ketinggian Great Wilderness, mengguncang langit dan bumi, dan langit Great Wilderness benar-benar tertutup. Gambar Kaisar Iblis muncul dengan darah melonjak, berubah menjadi tubuh, delapan putih gading seperti giyok, tajam dan tajam, memancarkan lingkaran cahaya misterius. Hidung idola itu naik dan mendesis ke langit. Dunia besar Kaisar Iblis Idola tampak sangat berat, seolah-olah bisa menekan segalanya, dan di dalamnya bisa melihat sosok gajah raksasa kuno. Fientin mengaum, mengaum bintang-bintang. Dunia besar Kaisar Iblis ekor sembilan adalah mimpi yang kabur, tampaknya benar dan ilusi, imajiner dan nyata. Saat menghadapi Kaisar Iblis ekor sembilan, semua orang melihat dunia yang berbeda dan menghadapi persona yang berbeda. Dunia besar Kaisar Iblis ekor sembilan dapat membangkitkan keinginan jauh di dalam hati setiap makhluk, dan membantu keinginan ini untuk tumbuh dan berkembang. Empat Kaisar tak tertandingi termasuk Kaisar Iblis Jiuyin juga mengubah tubuh mereka satu demi satu, melepaskan dunia besar mereka sendiri. Kaisar Iblis Lingjiao adalah badak berjiwa yang telah dibudidayakan menjadi roh. Fei Lian memiliki tubuh rusa berkepala burung dengan sayap ganda. Wodou ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan di antara rambut itu, ada nyala api yang menyala, seperti anjing ganas bermandikan api hitam. Keduanya adalah binatang buas berdarah murni, dan mereka juga memiliki warisan darah di benua sunyi surgawi. Namun tubuh Kaisar Iblis Jiuyin memang sedikit aneh, ternyata sembilan kepala dewa, dengan aura yang menakutkan, menekan semua makhluk yang ada. Enam Kaisar Iblis tak tertandingi bertarung satu sama lain, dan enam dunia besar terus bertabrakan, menyebabkan dunia berguncang, dan gunung-gunung meledak. Bagaimanapun, itu adalah dua musuh dan empat, tidak butuh waktu lama bagi kedua belah pihak untuk bertarung satu sama lain sebelum Kaisar Iblis dan ekor sembilan ditekan dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, situasi Desolation Timur bahkan lebih parah ketika Monster Emperor biasa bertarung satu sama lain. Seorang Kaisar Iblis dari Desolation Timur harus menghadapi empat Kaisar Iblis yang kuat. Saat kedua belah pihak bertarung, Kaisar Iblis Bai Zhe, Kaisar King Tian, dan Kaisar Suansnake sudah tidak dapat melawan, dan dunia yang berubah hancur dan hampir runtuh. Pertarungan antara alam Kaisar yang kuat sedikit berbeda dari Raja Gua Langit. Dalam pertempuran Raja, bahkan jika langit Gua rusak, itu bisa diperbaiki dan disembuhkan dengan sendirinya. Yang disebut Dong Tian adalah membuka ruang Gua di luar tubuh untuk mencapai langit, dan Anda dapat dengan gila-gilaan menyerap dan menjara vitalitas langit dan bumi dari langit untuk memberi makan Dong Tian. Oleh karena itu, dalam pertempuran para Raja, kerusakan pada Gua, atau bahkan runtuh, adalah hal yang wajar. Raja tidak memiliki banyak keraguan. Situasi ini telah berubah ketika langit Gua diubah menjadi dunia. Jika Anda ingin menyehatkan dunia, yang Anda butuhkan bukanlah vitalitas langit dan bumi, tetapi tingkat vitalitas sumber daya yang lebih tinggi. Tetapi di seribu dunia tengah, sulit untuk menemukan harta karun dengan energi asli. Dengan cara ini, ketika pembangkit tenaga listrik Rajaan Kaisar berkelahi dan berkelahi, bahkan jika mereka mengorbankan dunia, mereka akan sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan dunia mereka hancur sebanyak mungkin. Karena sekali dunia hancur, akan butuh waktu lama untuk memperbaikinya, dan sumber daya harta dengan energi primordial dibutuhkan. Dai Yue sekarang dalam situasi ini. Untuk mengusir Kaisar Qingyan dan yang lainnya, dunia Zogchen-nya telah terfragmentasi dan belum disembuhkan. Dalam perang terakhir, dia terluka parah dan kondisi fisiknya sangat buruk. Jika bukan karena ini, Huang Helongdi mungkin tidak akan diganggu. Dunia Kaisar Iblis Bai Zhe, Kaisar Qingtian, dan Kaisar Suan Ular hampir runtuh, setelah melihat ini, tiga Kaisar Iblis bergegas pergi dari dunia. Namun, tanpa perlindungan satu dunia, ketiganya menghadapi serangan selusin Kaisar Iblis, membuatnya semakin sulit untuk melawan dan mundur dengan mantap. Sisi lain. Ada juga empat Kaisar Iblis yang menemukan Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri baru saja membunuh Kaisar Iblis Ularhuk seketika, dan ketika dia menemukan empat Kaisar Iblisnya, mereka tidak berani ceroboh, mereka berubah menjadi tubuh mereka satu demi satu. Salah satunya adalah lintah darah yang panjangnya ribuan kaki, dengan delapan sayap setipis sayap jangkrik di punggung, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Dunia di belakangnya juga dipenuhi kabut darah, memancarkan darah menjijikan. Makhluk apapun yang memasuki duniaku akan ditelan dan diubah menjadi makananku. Kaisar Iblis lintah darah menatap Dewa Seni Beladiri, matanya bersinar cerah. Semakin kuat kidan darahnya, semakin bersemangat makhluk itu, dan semakin besar manfaatnya baginya. Dia bisa merasakan darah kuat yang menyembur ke tubuh Dewa Seni Beladiri. Tiga Kaisar Iblis lainnya juga mengubah diri mereka menjadi burung hijau. Jangkrik dingin yang terus menangis dan diselimuti embun beku. Ada juga Skorpio hitam pekat yang mengguncang ekor kalajengking. Keempat Kaisar Iblis menopang dunia kuartet, memblokir semua saluran keluar, dan menyelimuti Dewa Seni Beladiri. Bab 2947 Perang kembali pecah antara Dong Huang dan Chang. Tidak butuh waktu lama bagi kedua belah pihak untuk bertarung satu sama lain, dan sisi Is Desolation benar-benar ditekan. Di medan perang Kaisar tak tertandingi, dunia besar yang dipadatkan oleh Kaisar Iblis seperti Dewa dan Kaisar Iblis berekor sembilan dengan dua musuh dan empat, sudah kewalahan dan hancur. Di medan perang Kaisar biasa, Kaisar Iblis Bais, Kaisar King Tian dan Kaisar Iblis Ular Suan di Desolation Timur menghadapi tekanan yang lebih besar. Setiap Kaisar Iblis harus menghadapi pengepungan empat Kaisar Iblis, kalah dengan mantap, dan dapat menderita kerusakan parah kapan saja. Setelah Kaisar Iblis dari Desolation Timur dikalahkan di medan perang alam Kaisar, sisa Raja Iblis dan Jenderal Iblis juga akan dikalahkan sejauh seribu mil, dan mereka tidak akan mampu melawan ratusan juta iblis. tentara suku yang dipimpin oleh Chang. Tetapi tepat setelah tembakan Dewa Seni Beladiri, beberapa perubahan terjadi di medan perang alam Kaisar. Perubahan ini bahkan tidak menarik perhatian beberapa Kaisar monster yang tak tertandingi seperti Ji Uyin pada awalnya. Tetapi segera mereka menyadari bahwa situasinya menjadi tidak terkendali. Ledakan. Ada suara keras di dalam Dewa Seni Beladiri, mengeluarkan lingkaran cahaya merah, dan api berkobar ke langit. Dengan tubuh Seni Beladiri asli sebagai pusatnya, api menyebar ke sekeliling, langsung menelan Kaisar Monster Lintah Darah, Kaisar Iblis Burung Biru, Kaisar Iblis Skorpio, dan Kaisar Iblis Dingin yang dikepung. Kekuatan alam berbeda dari Gua Langit dan Dunia. Keempat Kaisar Iblis belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka berempat bergabung dan menghadapi serangan balik dari Dewa Seni Beladiri, tidak perlu menghindar, secara langsung menopang dunia, dan menekan masa lalu. Ketika empat Kaisar Iblis jatuh ke api penyucian seni Beladiri, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di api penyucian seni Beladiri, enam nyala api yang kuat berubah menjadi enam naga yang menyala-nyala, yang terus berputar dan terbang di domain, memancarkan panas yang mengerikan, yang tampaknya mampu membakar semuanya. Dunia empat Kaisar Iblis baru saja jatuh ke dalam api penyucian seni Beladiri, menunjukkan kecenderungan runtuh. Dunia Kaisar Iblis lintah darah dipenuhi dengan kabut darah dalam jumlah besar, kotor dan jahat, yang dapat menelan semua makhluk hidup dan mengubahnya menjadi makanannya sendiri. Tapi di bawah api penyucian seni Beladiri, kabut darah di dalamnya dengan cepat menguap. Bahkan tubuh Kaisar monster lintah darah dibakar ke tanah, dan ada jeritan keras di mulutnya. Dunia Kaisar Iblis cicada penuh dengan es, sangat berlawanan dengan kekuatan yang berasal dari api penyucian seni Beladiri. Dunia yang membeku ini juga akan memancarkan serangkaian jangkrik aneh, mengabaikan pertahanan makhluk, menusuk gendang telinga, dan bergegas ke lautan pengetahuan. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kerusakan jiwa yang tidak bisa diperbaiki. Teriakan jangkrik tidak ada habisnya, menusuk dan menusuk. Dewa seni Beladiri tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tiba-tiba membuka mulutnya, dan meledak dengan raungan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap. Sepertinya ribuan makhluk di dunia mengaum dan berteriak pada saat bersamaan. Suara semua jiwa. Setelah misteri jangkauan vokal dewa seni Beladiri pecah, seluruh dunia tampak sunyi, suara keras itu sangat keras, dan semuanya sunyi. Apa kicau jangkrik? Apa yang berteriak di medan perang? Pertempuran? Tabrakan senjata? Semua suara menghilang dalam sekejap. Tatapan dingin kaisar iblis itu tumpul, dan retakan padat muncul di dunia di belakangnya, dan itu runtuh tiba-tiba. Pada saat yang sama, tubuh kaisar iblis dingin juga terkoyak oleh suara semua jiwa. Setelah dibakar oleh api penyucian seni Beladiri, itu musnah, dan tubuhnya mati. Kaisar iblis lain telah jatuh. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kaisar iblis cicada diaum sampai mati oleh huangwu itu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seorang kaisar iblis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia mati di tempat tanpa tulang tersisa. Chang dan Dong huang sering bertengkar satu sama lain, dan tidak ada situasi seperti itu. Darah daging dari klan Jangkrik tidak kuat. Klan Ciling, meskipun dianggap sebagai raja dari klan cicada, tidak dapat menahan dampak dari Voice of All Souls. Pengaruh Voice of All Souls tidak berhenti sampai di situ. Di dalam ruang lingkup api penyucian seni bela diri, kaisar iblis lintah darah, kaisar iblis burung biru, dan kaisar iblis Scorpio semuanya terluka oleh suara semua jiwa, terkejut di sekujur tubuh, dan memuntahkan darah. Tiga kaisar iblis memiliki garis keturunan fisik yang baik, meskipun mereka telah bertahan dari dampak suara semua jiwa, dunia di belakang mereka juga menunjukkan retakan besar, dan mereka akan segera runtuh. Sekarang jika satu sisi dunia disingkirkan dan terluka parah, mereka akan dibakar menjadi abu oleh api penyucian seni bela diri untuk pertama kalinya. Dalam keputus asaan, ketiga kaisar iblis hanya bisa bertahan di dunia yang hancur dan melarikan diri dengan tergesa-gesa keluar. Hanya saja inilah ranah dewa pencak silat. Yang disebut domen, setelah Anda jatuh ke dalamnya, Anda tidak ingin pergi, Anda bisa pergi. Tiga kaisar iblis melonjak dengan darah, menopang anomali darah, bekerja sama dengan dunia yang hancur, dan akhirnya melarikan diri ke tepi api penyucian seni bela diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga kaisar iblis ingin bergegas keluar, tetapi di tepi api penyucian seni bela diri, penghalang yang penuh dengan rune misterius muncul, menghalangi mereka. Tubuh besar mereka menghantam penghalang api penyucian seni bela diri, membuat suara keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Penghalang tidak bergerak sama sekali, dan tidak menerima kejutan sama sekali. Lebih dari itu, rune misterius besar dipenghalang tampaknya dirangsang oleh semacam iritasi, dan mereka juga melepaskan api dan jatuh ke atasnya. Ketiga kaisar iblis itu menatap, wajah mereka pucat, dan ada ledakan keputus asaan di mata mereka. Api menyapu, dan dalam sekejap mata, tiga kaisar iblis tenggelam dan berubah menjadi tiga cahaya api besar, membuat ledakan suara berderak. Dunia tiga kaisar iblis juga telah hancur, tersebar di api penyucian seni bela diri. Dengan kekuatan dewa seni bela diri saat ini, mudah untuk menghaluskan pecahan langit. Tapi butuh waktu untuk memperbaiki pecahan dunia. Dewa seni bela diri untuk sementara menelan pecahan dunia ini ke dalam tubuhnya, menempatkannya di langit Gua Yuanwu, dan berbalik dan berjalan menuju medan perang lain. Empat kaisar iblis yang mengepung dia semuanya mati, dan tidak satupun dari mereka yang selamat. kaisar iblis Chang Jiuyin, Ling Jiao, Fei Lian, dan Wu Dou terlihat sedikit jelek ketika mereka melihat pemandangan ini. Tapi mereka berempat tidak menganggapnya terlalu serius, mereka hanya mengerutkan kening. Di mata mereka, dewa seni bela diri hanyalah seorang kaisar iblis biasa. Meskipun api penyucian seni bela diri semacam itu sangat kuat, itu masih lebih lemah dari dunia besar mereka. Selama mereka menyingkirkan kaisar iblis idola dan kaisar iblis ekor sembilan, situasinya akan tetap di bawah kendali mereka. Wow! Dewa seni bela diri membajak langit dan berjalan di langit, meninggalkan jurang besar seperti parit di langit, membawa momentum yang tak terhentikan, dan turun ke medan perang lain. Kaisar iblis Chang Siyi, kaisar iblis Swan Feng, kaisar iblis tikus api, dan kaisar iblis Win Jack sedang mengepung kaisar iblis Baiz di hutan belantara timur. Mereka juga memperhatikan adegan di mana dewa seni bela diri memenggal kepala kaisar iblis hancan. Tapi saya tidak menyangka dewa seni bela diri datang begitu cepat dan momentumnya begitu sengit. Semuanya hati-hati. Kaisar iblis Siyi menghela nafas lembut, menjalankan metode rahasia, dan seluruh tubuh ditutupi dengan zat tanduk emas gelap, yang sangat kasar dan tidak bisa dihancurkan. Saat berikutnya, api penyucian seni bela diri terselubung, dan api berkobar dan menyapu empat kaisar iblis membunuh. Kaisar iblis Siyi berteriak, dan menghantam dewa seni bela diri dengan tangan kosong. Dia dari klan batu. Tubuh klan batu menempati urutan terdepan di antara sepuluh ribu klan. Beberapa ras bisa bertarung melawan klan batu dalam daging, dalam pertempuran jarak dekat. Bab 2948 Dewa seni bela diri tidak menghindar, dan juga meninju kaisar iblis Siyi. Ledakan. Tinju bertabrakan dan suara keras meledak. Kehampaan di sekitarnya berguncang untuk sementara waktu, dan retakan padat besar muncul, dan akibatnya seperti gelombang besar, menyebar ke sekeliling. Gerakan meletus dari tabrakan ini bahkan tidak lebih lemah dari guncangan keras kedua dunia. Kaisar iblis Siyi terkejut, matanya membelalak. Keduanya mengepal satu sama lain seperti ini, tidak bergerak, seolah-olah ruang dan waktu diam. Kaisar iblis Swan Feng dan kaisar iblis tikus api berbalik dan bergegas menuju dewa seni bela diri, hanya menyisakan kaisar iblis serigala angin untuk melawan kaisar iblis Baiz. Kaisar iblis Baiz sudah terluka, dan bahkan jika itu hanya kaisar iblis angin Jekal, akan sulit untuk membalikkan situasi dan mundur terus-menerus. Sebelum kaisar iblis Swan Feng dan kaisar iblis tikus api bisa membunuh Master Bella Diri, tubuh kaisar iblis Siyi tiba-tiba meledak, terkoyak dan dipenuhi kabut darah. Adegan ini sangat mengejutkan. Klan Batu, yang dikenal dengan tubuh fisiknya, dihancurkan berkeping-keping oleh Huang Wu ini dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan dunia di belakang kaisar iblis Siyi langsung runtuh. Dalam kabut darah, jiwa kaisar iblis Siyi ingin melarikan diri dari lahir, tapi dia berada di api penyucian seni Bella Diri, jadi tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Kabut darah menguap, roh primordial terlihat, dan dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kaisar iblis lainnya mati. Sejak perang, enam kaisar iblis telah berada di tangan dewa seni Bella Diri. Meskipun ke-6 ini hanyalah kaisar monster biasa, mereka cukup untuk mengejutkan dunia. Meskipun di medan perang kaisar iblis yang tak tertandingi, Dong Huang masih dirugikan. Tapi situasi keseluruhan telah berubah dengan tenang. Kaisar monster biasa Chang lainnya juga melihat kekuatan dewa seni Bella Diri, jika mereka tidak bisa menekannya, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan oleh masing-masing. Pergi dan dukung di sana. Kaisar iblis yang telah mengepung kaisar iblis ular misterius dan kaisar King Tian memulai satu demi satu dan membunuh mereka menuju dewa seni Bella Diri. Selain Demon Emperor Swan Feng dan Demon Emperor Fire Rat, sebenarnya ada sepuluh kaisar iblis yang telah menyerang dewa seni Bella Diri. Pertama, kalahkan bidangnya. Kaisar iblis elang emas memiliki mata yang tajam dan berkata dengan suara yang dalam, jika kita jatuh ke medan ini, kita akan menjadi pasif dan akan sulit untuk melawannya. Sepuluh dunia diselimuti pada saat yang sama dan terhempas ke dalam api penyucian seni Bella Diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Api penyucian seni Bella Diri bertarung melawan sepuluh dunia, serangkaian suara keras meletus dan tanda dipenghalang api penyucian terus berkedip. Selama tabrakan, cahaya rune ini secara bertahap meredup. Meskipun api penyucian seni Bella Diri itu kuat, bagaimanapun juga, itu juga memiliki batas atas. Tepat setelah menekan dan melahap dunia kecil dari empat kaisar iblis, Leech, Bluebird, Chichada, dan Scorpio, kekuatan mereka juga habis. Jika tidak, tiga kaisar iblis Swan Feng Demon Emperor, Fire Rat Demon Emperor dan Winjekal Demon Emperor tidak akan dapat mendukung mereka sampai sekarang. Hari ini, sepuluh dunia kecil telah dimusnahkan pada saat yang sama, dan mereka telah menembus batas api penyucian seni Bella Diri. Mereka hancur, rune sudah aus, api habis, dan retakan muncul di penghalang api penyucian. Tentu saja, sepuluh kaisar iblis sedang tidak enak badan di sini, tekanannya bahkan lebih besar. Meskipun sepuluh dunia kecil berada di atas angin dan ingin menekan api penyucian seni Bella Diri, kekuatan mengerikan dari api penyucian seni Bella Diri juga telah menyebabkan kerugian besar bagi dunia kecil mereka. Beberapa dunia kecil dibakar merah oleh api penyucian seni Bella Diri, hampir transparan, dan api mulai berkobar di dunia. Jika ada jalan buntu dalam waktu yang lama, dunia kecil mereka akan rusak atau bahkan roboh. Taois memacam apa yang ditanamkan orang ini, tapi dia masih tidak menyingkirkan domain ini. Sepuluh kaisar iblis memiliki wajah jelek dan cemas di hati mereka. Biasanya, jika Anda melihat bahwa dunia Anda sendiri akan segera rusak, untuk menjaga dunia tetap utuh, pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar untuk sementara akan menyingkirkan dunia. Lagi pula, jika Anda ingin memperbaiki dunia, Anda membutuhkan harta dengan energi primordial, atau pecahan dunia lainnya. Bagaimanapun, mereka sangat langka. Tapi api penyucian Budo berbeda. Api penyucian seni Bella Diri milik alam, meskipun dari segi kekuatan, ia bisa melawan banyak dunia kecil, metode alam belum mencapai alam kaisar. Bahkan jika api penyucian seni Bella Diri dihancurkan, itu tidak akan berdampak banyak pada dewa seni Bella Diri. Untuk memperbaiki domen, Anda tidak memerlukan harta origin ki atau pecahan dunia. Dewa seni Bella Diri dapat menelan vitalitas langit dan bumi, dan memurnikan makna mendalam dari seratus klasik. Budo Purgatori akan segera dikembalikan ke kondisi aslinya. Sebab, kedua kubu berada di jalan buntu. Retakan di Purgatori pencaksilat semakin banyak, namun Sang Dewa pencaksilat masih belum ada niat untuk menarik tangannya, ia masih terus-menerus mengimbau jiwa untuk menjaga api penyucian silat selama mungkin. Kali ini, sepuluh kaisar iblis di sekitarnya menderita. Dewa seni Bella Diri tidak merebut kembali domainnya, mereka baru saja melihat kekuatan api penyucian seni Bella Diri, beraninya mundur ke dunia mereka sendiri, mereka hanya bisa mengertakkan gigi. Di dunia kecil beberapa kaisar iblis, tanda-tanda kerusakan telah muncul, retakan telah muncul, dan itu telah meluas dan menyebar. Kaisar monster ini berkeringat deras dan wajah mereka pucat. Ledakan. Akhirnya, dengan suara keras, api penyucian seni Bella Diri runtuh. Sepuluh kaisar iblis itu energi, menarik nafas, dan dengan cepat menyingkirkan dunia yang penuh retakan atau terbakar merah dan akan segera rusak, mengorbankan tentara kaisar mereka sendiri, dan mengepung serta membunuh dewa seni Bella Diri. Bagaimanapun, Huang Wu hanyalah satu orang. Dalam pandangan mereka, tanpa dukungan dari bidang api itu, Huang Wu ini tidak bisa menghentikan pengepungan sepuluh kaisar iblis. Bahkan jika tidak ada dukungan dari dunia, kerajaan yang kuat masih dapat mengubah sungai dan laut dan menghancurkan dunia. Melihat sepuluh kaisar iblis yang berada di bawah pengepungan, dewa seni Bella Diri tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan matanya sedalam laut. Setengah langkah ke depan, dia mengangkat tangannya dengan pukulan dan memukul kekosongan. Di depan, tidak ada rahasia. Jalan menuju Jen. Dao dan Dharma Dewa, keinginan seni Bella Diri, semangat seni Bella Diri, semuanya telah diintegrasikan ke dalam tinju ini. Ledakan. Kekosongan runtuh dan runtuh. Memancarkan kekuatan hisap yang besar, itu menyeret tubuh sepuluh kaisar iblis ke sekitar dan bergeser menuju kekosongan yang runtuh. adegan ini sangat aneh. Seolah-olah Dewa Seni Bella Diri meninju pukulan, dan kemudian sepuluh kaisar iblis mengambil inisiatif untuk membanting tinju ini. Sepuluh kaisar monster juga penuh dengan kengerian. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan sosok mereka sama sekali. Bagian bawah pukulan ini seperti jurang tak berujung, menyeret tubuh mereka, ingin menelan mereka. Segera, sepuluh kaisar iblis menjadi tenang. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Sepuluh kaisar iblis bergabung, bahkan jika mereka terpana oleh Huang Wu ini, bukankah mereka akan tetap menjadi musuh. Terlebih lagi, Huang Wu ini hanya dengan tangan kosong. Dan masing-masing memegang setidaknya satu prajurit kekaisaran di tangan mereka. Ledakan. Sepuluh kaisar iblis mengendalikan banyak tentara kaisar, dan menghantam tinju dewa seni bela diri, dan suara yang memekatkan telinga meletus. Kemudian, adegan yang membuat ngeri semua makhluk di medan perang terjadi. Sepuluh kaisar iblis berdiri diam. Segera, sepuluh kaisar monster berguncang, meludah darah, kulit mereka banyak berubah, dan mereka mundur satu demi satu. Ada yang dipukul oleh dewa seni bela diri sehingga jepit rambut mereka lepas, kepala mereka acak-acakan, dan mereka malu. beberapa kaisar iblis, bahkan tentara kaisar tidak dapat mengetahuinya, malah menyingkirkan, dengan darah yang menetes dari mulut harimau, dengan tatapan kaget. Kombinasi sepuluh kaisar iblis dipukul oleh dewa seni bela diri, dan pasukannya dipukuli. Bab 2949. Situasinya salah. Melarikan diri. Sepuluh kaisar iblis dipukuli oleh dewa seni bela diri hingga gangguan saraf, dan hati serta isi perut mereka terkoyak, dan mereka tidak pernah berani bertarung dengan mereka lagi, berbalik dan melarikan diri. Dewa seni bela diri mengalihkan pandangannya dan jatuh pada kaisar iblis yang bertarung melawan kaisar iblis Bais, kaisar iblis Ular Misterius, dan kaisar King Tian. Ketika kaisar iblis ini dilihat oleh dewa seni bela diri, hawa dingin langsung muncul di belakang mereka, rambut mereka kaku, dan kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa dari mereka memiliki keunggulan mutlak. Tetapi melihat sepuluh kaisar iblis dikalahkan, dewa seni bela diri akan menemukan mereka kapan saja, kaisar iblis ini tidak berani tinggal, dan mereka mundur satu demi satu untuk menjauhkan diri dari dewa seni bela diri. Jika dewa seni bela diri ingin terus memburu kaisar monster biasa ini, tentu saja, dia masih bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi di medan perang kaisar iblis tak tertandingi, kaisar iblis berhala dan kaisar iblis berekor sembilan tidak bisa lagi mendukung mereka. Selain itu, di antara empat kaisar iblis tak tertandingi Chang, ada juga orang yang mengamatinya. Kalian bertiga akan menyingkirkan berhala dan ekor sembilan secepat mungkin, dan menyerahkan aranwu kepadaku. Kaisar iblis Juyin mengambil kata dan berbalik dan bergegas menuju dewa seni bela diri. di atas laut yang sepi. Kaisar Naga Huang Hai, kaisar iblis Dapeng, dan kaisar iblis Kuiniu berdiri di udara, melihat ke arah pegunungan Taya, mata mereka bisa menembus kehampaan dan melihat situasi di medan perang. kaisar iblis Kuiniu tampak terkejut dan berkata, tanpa diduga, Huang Wu ini memang memiliki beberapa cara yang hampir tak terkalahkan di antara kaisar iblis biasa. Aku tidak tahu dari mana kupu-kupu darah menemukan orang-orang itu. Kaisar iblis Dapeng bergumam pelan. Huang Hai Long Di merenung, taoisme orang ini cukup aneh, tetapi beberapa jejak taoisme seharusnya berasal dari darah kupu-kupu. Kaisar iblis Kuiniu berkata, ada lebih banyak variabel seperti Huang Wu, dan pertempuran ini mungkin benar-benar dapat bertahan dalam pertempuran ini. Mustahil. Huang Hai Long Di menggelengkan kepalanya dan berkata, Jiuyin sudah fokus padanya. Meskipun kekuatan tempur Huang Wu kuat, itu belum mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan kaisar monster yang tak tertandingi. Terlebih lagi, medan apinya telah runtuh. Kehilangan metode terkuat ini, melawan selusin kaisar iblis dengan sengit, dia menghabiskan banyak uang, dan sekarang mungkin akhir dari pertempuran. Pada saat ini, ketiga kaisar iblis merasakan sesuatu. Sebuah pandangan datang dari lembah kupu-kupu. Kupu-kupu bulan. Ketiga Huang He Long Di tidak berani menatapnya, mereka hanya menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, tatapan itu menghilang dengan tenang. Meskipun Dai Yue tidak mengatakan sepatah kata pun, pada kenyataannya, mereka bertiga tahu arti yang terkandung dalam tatapan itu sekarang. Berdasarkan situasi saat ini, jika mereka bertiga bergerak, pertempuran ini akan dimenangkan di Eastern Desolation. Tapi dari awal sampai akhir, Dai Yue tidak mengatakan apapun kepada mereka. Kaisar Naga Huang He juga tahu bahwa dengan temperamen Dai Yue, dia tidak akan pernah meminta bantuan. Atau mungkin, Dai Yue sangat kecewa dengan mereka. Langit Tinggi Pegunungan Taya Kaisar Iblis Jiuyin sangat besar, menutupi langit dan matahari, dengan sembilan Dewa Kepala Phoenix, tampak agung dan supernatural, dan setiap Kepala Dewa Phoenix dapat memuntahkan api yang menakutkan. Panggilan Kaisar Iblis Jiuyin turun dari langit, membungkuk, dan membunuh Dewa Seni Beladiri. Dibandingkan dengan tubuh besar Kaisar Iblis Jiuyin, Dewa Seni Beladiri terlihat sangat kecil, dan pemandangan ini seperti lengan orang yang berdoa seperti mobil. Mati Kaisar Iblis Jiuyin menopang dunia besar yang penuh dengan api dan lahar di belakang punggungnya, dan menyelimuti Dewa Seni Beladiri. Menghadapi serangan sengit Kaisar Iblis Jiuyin, Dewa Seni Beladiri tidak mundur tetapi maju. Gemuruh Tubuh Dewa Seni Beladiri tiba-tiba mendengar suara ombak yang menggelegar menghantam pantai. Segera setelah itu, sosoknya menjadi virtual dan nyata, mengjulang, dan digantikan oleh tungku besar yang dikelilingi oleh enam api yang kuat. Tungku besar ini hampir menerobos dunia, dengan momentum yang luar biasa, seolah bisa memurnikan segala sesuatu di dunia. Lebih jauh, langit dan bumi adalah tungku, keberuntungan adalah pekerjaan, yin dan yang adalah arang, dan semuanya adalah tembaga. suara Dewa Seni Beladiri, tenang dan kuat, keluar dari tungku besar ini. Anomali darah, surga dan bumi melting pot. Tentu saja, hanya mengandalkan tungku langit dan bumi, masih mustahil untuk bertarung melawan dunia besar kaisar iblis Jiuyin. Tepat setelah peleburan surga dan bumi, ada tripot persegi perunggu ekstra di tangan Dewa Seni Beladiri. Senjata Ajaib Kaisar, Penjaga Penjara. Mahal. Mengaum. Hah. Wow. Di kuali penjaga penjara, ada empat raungan hal-hal mengejutkan yang tiba-tiba terdengar, dan empat lampu serta bayangan terkelupas dari dinding kuali dan terwujud di udara. Naga Azure, Suzaku, Macan Putih, Suanwu. Empat jiwa suci itu seperti substansi, seperti kehidupan, memancarkan tekanan yang dapat menaklukkan semua jiwa, dan pada saat yang sama menatap Kaisar Iblis Jiuyin. Meskipun Kaisar Iblis Jiuyin milik monster yang sangat misterius, dia masih terkejut saat melihat empat jiwa suci yang agung muncul. Ini dari tekanan darah, bukan di bawah kendalinya. Tetapi segera, Kaisar Iblis Jiuyin menyadari bahwa keempat binatang suci ini tidak lain adalah kekosongan jiwa, dan mereka bukanlah eksistensi nyata dengan tubuh daging dan darah sama sekali. Apalagi, empat jiwa suci hanya terwujud dengan bantuan senjata. Melihat ini, Kaisar Iblis Jiuyin bertekad dalam hatinya. Membunuh. Kaisar Iblis Jiuyin menopang dunia besar. Dewa seni bela diri menjalankan tungku langit dan bumi, memegang pot penjara, dikelilingi oleh empat jiwa suci, dengan aura mengerikan, bergegas menuju dunia agung Kaisar Iblis Jiuyin. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain, dan serangkaian tabrakan terjadi, dan tidak ada yang mundur. Dewa seni bela diri mendesak kekuatan surga dan bumi melting pot, penjaga penjara, dan empat jiwa suci hingga batasnya, dan bahkan dapat bersaing dengan dunia hebat Kaisar Iblis Jiuyin. Panggilan, panggilan, panggilan. Sembilan kepala dewa finiks dari Kaisar Iblis Jiuyin membuka mulut cekungan darah dan memuntahkan magma yang menyala-nyala, jatuh ke arah dewa seni bela diri. Tetapi magma yang menyala-nyala ini, tenggelam dalam tungku langit dan bumi, sebaliknya membuat kekuatan tungku langit dan bumi meningkat pesat. Momentum dewa seni bela diri juga naik, matanya seperti obor, dia membuka panci penjara, dan meluncurkan serangan sengit terhadap Kaisar Iblis Jiuyin. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang kembali pecah antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, Jiuyin adalah Kaisar Iblis yang tak tertandingi, dan dunia yang padat juga tidak bisa dihancurkan. Bahkan tungku langit dan bumi, penjaga penjara ding, dan empat jiwa suci ditambahkan bersama, sulit untuk mengalahkan mereka. Keduanya menolak untuk mundur, dan terus gemetar, bertarung tinggi di langit, mengguncang bumi, menarik banyak mata. Dengan berlalunya waktu, cahaya dunia besar Kaisar Iblis Jiuyin berangsur-angsur redup. Tungku surga dan bumi dari dewa seni bela diri juga memakan banyak dan hancur. Kamu tidak bisa bertahan lama. Kaisar Iblis Jiuyin mengertakan gigi dan berkata, bagaimana dia bisa dipaksa sampai ke titik ini oleh umat manusia. Ini memalukan baginya. Hari ini, dia harus membunuh Wangu ini di tempat. Pada saat ini, tatapan dewa seni bela diri itu sangat bagus, dan di belakangnya, sebuah portal besar tiba-tiba muncul, di dalamnya gelap gulita dan suram, dengan api hitam menyembur keluar, dengan telapak tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya, menyambar ke arah Kaisar Iblis Jiuyin. Gerbang Abi Kaisar Iblis Jiuyin dan Dewa Marsial Dao awalnya menemui jalan buntu, karena kemunculan tiba-tiba Gerbang Abi langsung merusak keseimbangan. Kaisar Iblis Jiuyin diseret ke Gerbang Abi oleh sepasang tangan besar yang tak terhitung jumlahnya terulur, dan dibakar oleh Ki Iblis Abi yang tak terhitung jumlahnya dan api neraka. Ah, ah, ah. Ada jeritan kesedihan di pintu Gerbang Abi. Bab Terakhir Raja Abadi Bab 2950 Bagaimanapun, Jiuyin adalah Kaisar Iblis tak tertandingi dengan darah yang luar biasa, fisik yang kuat, dan dari Chang. Bahkan jika Anda jatuh ke Gerbang Abi, energi sihir Abi terjerat, dan api neraka membakar, itu tidak dapat sepenuhnya dipadamkan. Dewa Seni Beladiri dapat dengan jelas merasakan bahwa di Gerbang Abi, Kaisar Iblis Jiuyin terus berjuang, mencoba membebaskan diri dari Gerbang Abi. Bagaimanapun, perbedaan di ranah keduanya terlalu besar. Dao Gerbang Abi belum mencapai titik di mana ia dapat membunuh Kaisar Iblis yang tak tertandingi. Ceritan Kaisar Iblis Jiuyin lebih disebabkan oleh rasa sakit yang disebabkan oleh api neraka. Dalam api neraka, ada arti sebenarnya dari rasa sakit ribuan makhluk hidup, bahkan jika Kaisar Iblis Jiuyin tidak bisa terluka parah, itu masih bisa membuatnya putus asa untuk hidup. Kaisar Iblis Jiuyin juga tahu bahwa hanya jatuh ke portal ini tidak akan menyakiti nyawanya. Tetapi jika dia terus tinggal, keinginan spiritual dan hati Dao akan runtuh lebih dulu. Pada titik ini, mata Kaisar Iblis Jiuyin bersinar dengan tekat. Dia ingin mengorbankan dunianya yang besar dan mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Sekalipun dunianya yang besar hancur, selama dia kembali ke Chang, dia masih bisa mendapatkan banyak sumber daya untuk memperbaiki dunianya yang besar. Ledakan. Ada suara keras di pintu gerbang abi. Sebuah kekuatan besar dan ganas meledak melalui gerbang Ahnose, menghantam tungku langit dan bumi. Kekuatan besar ini tidak hanya menghancurkan gerbang abi, tungku langit dan bumi juga berubah menjadi ketiadaan, dan sosok dewa seni bela diri muncul kembali. Kaisar Iblis Jiuyin menerobos gerbang abi dan keluar dari perangkap, dengan sembilan dewa kepala Phoenix dan delapan belas mata Phoenix berwarna merah darah, dia menatap dewa seni bela diri dengan ganas, dengan kejam. Hah! Sembilan dewa dan kepala Phoenix dari Kaisar Iblis Jiuyin terangkat ke langit dan melolong pada saat yang sama, melontarkan teriakan yang menembus langit dan bumi, menembus batu retak emas. Ini adalah teknik rahasia vokal Kaisar Iblis Jiuyin. Menghadapi dampak dari teknik rahasia keseluruhan ini, dewa seni bela diri tetap tidak bergerak, tampaknya tidak terpengaruh olehnya. Tubuhnya terlalu tirani. Tepatnya, tubuh fisiknya adalah Yuan Wu Dong Tian. Dari beberapa keraguan, itu bukan pilihan terakhir, dewa seni bela diri tidak baik untuk langsung mengorbankan Yuan Wu Dong Tian. Namun meski begitu, keberadaan Yuan Wu Dong Tian sudah cukup untuk membantu dewa seni bela diri melawan dan menyelesaikan sebagian besar kerusakan serangan. Di tengah panggilan Kaisar Iblis Jiuyin, Dewa Marsial Dao sedang memegang panci pengawet penjara, melangkah menuju Kaisar Iblis Jiuyin dengan satu langkah. Dalam sekejap mata, dewa seni bela diri telah muncul ke depan. Hah huh! Kaisar Iblis Jiuyin gemetar, dan banyak sayap merahnya jatuh dan menembus udara, seolah-olah berubah menjadi tombak panjang yang terbakar dengan api, padat dan luar biasa. Serangan ini terlalu sengit dan sama sekali tidak memberi dewa seni bela diri itu ruang menghindar. Dewa seni bela diri tampak seperti obor, mengangkat penjaga penjara, dan menghancurkannya ke arah sayap yang mendekat. Jingle Bells Sayap merah tua menghantam penjaga penjara, dan terjadi serangkaian serangan emas, percikan-percikan di mana-mana. Itu hanya tripot penjaga penjara, lagi pula, itu tidak bisa menahan ribuan sayap. Banyak sayap merah tua masih jatuh di tubuh dewa seni bela diri, tetapi gagal menembusnya, paling banyak, mereka hanya merobek juba ungu, meninggalkan bekas darah yang dangkal di tubuh. Cedera semacam ini dapat disembuhkan dalam sekejap mata dengan tubuh dewa seni bela diri, hampir tanpa efek. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Jiuyin menyadari bahwa situasinya tidak baik. Awalnya, dia mengira dewa seni bela diri telah berjuang keras sejauh ini, dan kartunya telah habis, dan itu adalah akhir dari kekuatan. Dia juga ingin membunuh dewa seni bela diri berdasarkan daging dan darahnya. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dalam pertempuran jarak dekat, dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimana bisa demikian? Bagaimana ras manusia yang lemah dapat mencapai titik ini dalam kultivasi? Engah, engah. Kaisar Iblis Jiuyin sedikit tersesat, dan dewa seni bela diri telah menghantam ke depan. Dengan kepalaan tangan kirinya, dia mengangkat penjara dengan tangan kanannya, dan langsung meledakan dua dewa Kaisar Iblis Jiuyin. Kabut darah meresap. Apa? Kaisar Iblis Jiuyin berteriak kesakitan. Meskipun dia kehilangan dua kepala dewa, dia tetap tidak khawatir tentang hidupnya. Kepala Jambul Sembilan Dewa miliknya sangat misterius, dan roh primordial dapat terus berubah di antara Kepala Jambul Sembilan Dewa. Kecuali semua sembilan kepala Fenix ilahi miliknya dimusnahkan, dia dapat dilahirkan kembali dan menumbuhkan sembilan kepala lagi. Namun meski begitu, Kaisar Iblis Jiuyin tidak ingin terlibat dengan Dewa Marsial Dao lagi. Menarik. Kaisar Iblis Jiuyin berbalik dan pergi, ingin meninggalkan medan perang dan menuju ketiga Kaisar Iblis yang tak tertandingi, Ling Jiao, Fei Lian, dan Mitu. Ingin pergi. Dewa Seni Beladiri berada di atas angin, dengan momentum besar, mengendalikan empat jiwa suci, menghalangi jalan Kaisar Iblis Jiuyin, dan terjerat dengannya. Luka di kepala yang baru saja dihancurkan oleh Kaisar Iblis Jiuyin telah berhenti mengeluarkan darah, dan bahkan mulai menumbuhkan granulasi baru. Jika perlu beberapa saat, kedua kepala tersebut akan kembali ke keadaan semula. Hanya dalam waktu singkat, menghancurkan kesembilan kepala dari sembilan Dewa Kaisar Iblis Jiuyin, dapatkah Kaisar Iblis yang tak tertandingi ini benar-benar dibunuh? Di bawah belitan empat jiwa suci, Kaisar Iblis Jiuyin terperangkap untuk sementara waktu, Dewa Seni Beladiri turun dari langit, meninju dan tersandung, dan menabrak tujuh kepala yang tersisa. Engah, 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 engah. Kedua belah pihak bertempur dan bertempur lagi di satu tempat. Dalam pertempuran jarak dekat, Kaisar Iblis Jiuyin bukanlah lawan dari Dewa Seni Beladiri sama sekali, tetapi setelah beberapa nafas, empat Dewa Kaisar Iblis Jiuyin dihancurkan lagi. Pada saat ini, Kaisar Iblis Jiuyin akhirnya panik. Dia hanya memiliki tiga kepala tersisa. Dan enam kepala yang baru saja hancur belum terlahir kembali. Jika ketiga kepala ini juga dihancurkan oleh Dewa Seni Beladiri, jiwanya tidak memiliki tempat tinggal, dan itu akan benar-benar terbuka. Lingjiao, Fei Lian, dan Kesialan, kamu datang dan bantu aku dengan cepat. Kaisar Iblis Jiuyin tidak bisa menjaga wajahnya, jadi dia buru-buru meminta bantuan. Meskipun dia adalah Kaisar Iblis yang tak tertandingi, dia lahir di langit, dan dia pikir dia jauh lebih mulia daripada tiga Lingjiao, jadi dia tidak meminta bantuan sekarang. Saat ini, dia tidak bisa mengurus banyak hal. Engah. Saat Kaisar Iblis Jiuyin membuka mulutnya untuk meminta bantuan, salah satu kepalanya sekali lagi dihancurkan oleh Dewa Seni Beladiri. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Dewa Seni Beladiri yang tampaknya kecil menginjak tubuh besar Kaisar Iblis Jiuyin, mengangkat pot penjara, dan terus-menerus menghancurkannya. Tidak peduli seberapa keras Kaisar Iblis Jiuyin berjuang, dia tidak bisa menyingkirkan Dewa Seni Beladiri. Setiap kali tripod penjara hancur, darah dan daging beterbangan, sangat mengejutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga Kaisar Iblis tak tertandingi, Ling Jiao, Fei Lian, dan Wei Dou, meluncurkan serangan berturut-turut, untuk sementara memukul mundur berhala dan ekor sembilan, dan akan berbalik untuk mendukung Kaisar Iblis Jiuyin. Tapi begitu mereka berbalik, mereka melihat kepala Dewa Phoenix terakhir dari Kaisar Iblis Jiuyin, dipukuli oleh pukulan Huang Wu itu. Dalam kabut darah, Jiwa Kaisar Iblis Jiuyin melarikan diri ke arah mereka bertiga. Tiga Kaisar Iblis yang tak tertandingi buru-buru menyambut mereka. Dewa Seni Beladiri tidak pergi untuk mengejar, tetapi mengeluarkan lampu jiwa dari tas penyimpanan dan meniupnya dengan ringan. Api emas meledak dan jatuh di Jiwa Kaisar Iblis Jiuyin. Apa? Kaisar Iblis Jiuyin akhirnya menjerit. Baru saja tiba di depan tiga Kaisar Monster yang tak tertandingi, roh primordial telah dibakar menjadi abu oleh api lampu jiwa dan mati. selamat menikmati. selamat menikmati.